Jadi waktu itu gue tanya, ini mau gue bantu nggak? Karena gue memang merasa, kadang 15 jam itu gue nggak gunakan seluruhnya gitu. Hai semuanya, balik lagi sama gue. Dan kali ini gue mau kasih tau ke kalian tentang apa sih sebenarnya tugas dari au pair. Karena banyak banget yang nanya atau komen gitu, ah au pair itu cuma Nenny atau nggak. Mbak, saya mau jadi ini dong, apa namanya, PRT di Perancis. PRT, pembantu rumah tangga, halo. Jadi itu sebenarnya bukan seperti itu gitu, jadi bukan kerjaan yang gimana yang sebenarnya itu hanya tugas sampingan karena kalian itu tinggal di tempat tersebut gratis. Jadi au pair sendiri ini, kalau di Eropa, kalian bisa lihat banyak orang Eropa kayak misalnya, kayak dulu gue di Perancis gitu ya. Ada yang dari Itali, ada yang dari Spanyol, terus ada yang dari Jerman juga. Mereka au pair di Perancis karena biasanya itu mereka kan habis lulus dari SMA dan mereka mau lanjut ke tingkat kuliah. Kadang mereka nggak langsung sekolah lagi lanjut sekolah, tapi mereka kayak ikut au pair untuk mengenal budaya lain, terus sekalian jalan-jalan gratis intinya. Bagi yang mau lanjut kuliah di negara tersebut, mereka biasanya ikut au pair untuk beradaptasi dan belajar bahasa. Dan bagi yang mau kayak senang-senang atau istirahat dari sekolahnya sebelum mereka lanjut kuliah lagi, mereka itu ikut au pair untuk senang-senang aja gitu. Jadi kayak, oke gue mau ke negara ini, mau main ke negara ini, tapi gue nggak punya duit. Gimana caranya? Ya ikut au pair ini. Jadi kalian bisa tinggal di House Family gratis, terus kalian ulas bahasa juga gitu kan, dan juga belajar budayanya, dan juga kalian dapet uang saku. Dari uang saku ini mereka rata-rata dan termasuk gue juga, jangan lupa nanti di-check juga. Video gue tentang tips travel hemat ala au pair, 8 juta bisa keliling di Eropa. Nah itu dia, jadi mereka tuh sekalian kayak traveling jalan-jalan gratis gitu ya. Jadi itu sedikit gambaran au pair di Eropa, sekarang tugasnya itu adalah karena kalian tentunya tinggal di House Family gratis, tidak bayar, makanya sebagai timbal balik, kalian harus menjaga anak mereka. Nah, memang tugas utama au pair ini adalah menjaga anak. Tapi ada juga beberapa keluarga yang menginginkan kalian untuk kalian membantu bersih-bersih atau ya mungkin netrika atau biasalah kerjaan rumah tangga lainnya gitu kan. Kalau gue sendiri, gue dulu di dua family yang berbeda, dua-duanya itu mereka punya kayak housekeeping sendiri gitu ya. Jadi mereka punya orang-orang yang bersihin rumah dan setrika sendiri gitu. Jadi gue itu urusannya benar-benar cuma buat anak mereka. Di House Family pertama gue kerja 20 jam per minggu, terus kalau di House Family yang kedua gue cuma 15 jam per minggu jaga anak mereka. Jaga anaknya ini ngapain aja? Antar jemput, terus ajak main, terus mandiin mereka, terus bikin makanan. Kemudian biasanya sih makan malam gitu ya, siapin makan malam atau mungkin juga kalian diminta untuk kayak nyiapin buat bekal sekolah gitu. Bekel sekolahnya sih kalau dulu gue cuma apa ya, di House Family yang pertama itu juga nggak susah gitu ya. Karena orang tua angkat gue, mereka udah beli kayak snack-snack yang kecil-kecil gitu. Jadi tinggal diperatelin tiap hari, nanti tinggal dibagi-bagi gitu aja. Nah, jadi lo nggak perlu masak sih kalau gue dulu untuk bekalnya. Nah, masaknya itu pas buat makan malam. Makan malamnya ini juga biasanya makan malam anak-anaknya ya. Jadi kalau di House Family gue itu dulu mereka itu makannya terpisah. Jadi kan yang namanya bapak ibunya kerja, pulangnya lebih malam kan. Jadi si anaknya ini biasanya jam 6 tuh udah harus makan gitu. Jadi si bapak ibunya pulang tuh setengah 7, jam 7 gitu udah beres semuanya. Jadi gue itu waktu itu nyiapin makanan juga nggak terlalu sulit sih. Mereka biasanya udah nyediain kayak kalau di sini kan kayak nugget-nugget. Terus pageti juga ada sausnya tinggal dikasih aja. Kayak gitu-gitu. Biasanya mereka nanti udah dikasih tau gitu ya, Devi nanti masaknya kayak gini-gini-gini ya. Mereka nggak terlalu suka masakannya gitu. Indonesia kan terlalu bergumpu dan lama gitu ya. Belum tentu mereka seneng anak-anaknya gitu. Kalau dulu itu di Perancis anak-anak termasuk apa ya? Makan kayak bawang bombay aja tuh mereka bilang kayak apa ya? Pedas gitu ya. Ini banget, pekat banget rasanya gitu. Jadi nggak terlalu suka sama hal-hal yang agak kuat gitu rasanya ya. Dan juga kadang kalian diminta untuk jaga anak-anaknya di waktu weekend. Dan ini juga nggak setiap weekend. Jadi namanya pasangan kan pengen ngedate atau gimana gitu kan. Kalau di Indonesia lu gampang tinggal panggil emak lu atau minta tetangga lu tolong jaga anaknya beberapa jam nanti kelar gitu kan. Kalau di sini ya enggak gitu. Jadi mereka biasanya ngasih tau Devi tanggal sekian, biasanya sekitar 2 minggu atau kadang sebulan sebelumnya mereka nanya gitu. Kita ada acara nih tanggal segini mau nonton gitu atau nggak. Ada undangan apa gitu dari temennya atau dari rekan bisnisnya mereka gitu kan. Bisa nggak jagain anaknya? Mereka biasanya akan nanya dulu. Kalau gue nggak bisa, gue biasanya kan juga, oh gue mau ini ada janji sama temen gue gini-gini gitu kan. Itu mereka akan manggil babysitter gitu. Jadi mereka akan menyesuaikan waktunya aja gitu. Jadi kan kita juga sebagai au pair sudah ada kontrak kerjanya. Kayak tadi gue 15 sama 20 jam. Mereka juga bilang nanti kalau kamu jaga yang weekend ini ya nanti di hari biasa agak dikurangin jamnya atau nggak saya nanti pulang lebih cepat. Seperti itu. Jadi nggak yang apa ya, kalau dibilang, apa sebenernya kerjanya nyantai-nyantai banget gitu. Jadi orang bilang babu ya terserah gitu, itu kan urusan lu gitu. Kalau gue relatif dulu kerjanya nyantai dan alhamdulillahnya dapet host family nggak yang sulit gitu ya. Dan di host family yang kedua ini, dulu sempat host keepernya itu dia berhenti gitu kan. Terus sekitar 2 minggu dia nggak ada penggantinya. Karena memang kan nggak gampang ya nyari penggantinya secara langsung. Gue nanya gini, ini ada yang mau dibantuin nggak gitu. Jadi si ibunya itu nyetrika sendiri, bener-bener nyetrika sendiri. Terus kayak bersih-bersih sendiri gitu. Terus bapak ibunya pas weekend gitu mereka bersih-bersih. Biasanya mereka itu kalau weekend itu selalu ke luar kota gitu. Kayak mungkin kalau dari Jakarta ke Bogor gitu ya. Jadi mereka ada rumah lagi, itu rumah khusus buat weekend gitu. Jadi weekend biasanya mereka nggak ada di tulus gitu. Itu host family yang gue yang kedua. Jadi waktu itu gue tanya, ini mau gue bantu nggak? Karena gue memang merasa kadang 15 jam itu gue nggak gunakan seluruhnya gitu. Karena kalau si orang tuanya udah pulang kerja, ya gue bebas gitu. Nggak perlu ngajak main anaknya lagi gitu. Jadi bener-bener yang mereka memanfaatkan banget. Oh ada au pair, jagain nih anak gue. Nah kayak gitu. Jadi waktu itu gue tanya, terus si ibunya bilang, Oh nggak usah tugas kamu kan cuma jagain anak saya gitu. Yaudah kamu nanti jagain anak saya aja kalau misalnya dia udah pulang dari sekolah. Jadi bener-bener yang nyantai sih. Gue bilang, ya itu tergantung host family-nya ya. Jadi balik lagi ke kalian. Ini suka banget. Banyak yang nanya, kerjanya ngapain aja. Terus nanti kalau ada masalah sama keluarga bagaimana. Kalau ada masalah sama keluarga, biasanya ya lo tinggal ganti family-nya aja. Lo mendiskusikan, lo bilang sama keluarga lo, lo nggak suka begini-begini-begini. Lo tinggal, gue mau cari family lain, ya itu tinggal ganti family. Nanti kan tinggal ganti kontraknya. Itu atas persetujuan bersama gitu. Atau kalau lo memang bener-bener nggak suka, lo balik aja ke Indo. Jadi tidak ada yang namanya, apa ya, kayak, ini bukan kayak TKI ke Arab gitu. Yang lo dipukulin sama orang Arab terus lo jadi sengsara gitu. Enggak, jadi bener-bener lo disini tuh dianggap jadi keluarga gitu. Makanya gue tekankan selalu kalau ada yang nanya di Instagram, gue bilang kalau pilih family jangan buru-buru tanya bener-bener apa aja kerjanya dan berapa jam. Karena itu kan tergantung orangnya ya, kadang kerjaan-kerjaan kecil pun bisa jadi banyak karena ya sedikit di sini, sedikit di sana, kayak gitu-gitu. Dan makanya bener-bener ditanya. Dan gue dulu itu bener-bener cuma ngurus anak. Paling bantuin ya kalau misalnya habis makan, ya kan beres-beres sama-sama gitu. Jadi dulu juga gue malah menawarkan, gue masak juga gitu. Karena si ibunya ini kalau mau makan ya senangnya, dia masaknya yang cepat gitu ya. Jadi masaknya cuma 30 menit, jadi gitu kan. Jadi gak mau yang repot-repot, kadang-kadang mereka pesen makanan dari restoran gitu kan. Jadi kita makan bareng-bareng. So far, dulu pengalaman gue jadi oper, tugasnya seperti itu. Jadi kalian bener-bener kalau misalnya disuruh bersih-bersih, kalian tanya bener-bener bersih-bersihnya tuh ngapain aja, berapa jam, berapa ruangan yang harus kalian bersihin. Karena hati-hati ya kalau misalnya kalau suami kalian punya rumah yang besar dan kalian diminta untuk bantuin bersih-bersih. Tekankan lagi bersih-bersihnya tuh ngapain aja. Terus berapa sering kalian harus bersih-bersih. Contoh yang sederhana aja gitu, kalau misalnya, oh bantuin nanti tolong bersihin jendela gitu kan. Cuma seminggu sekali kok, kalian lihat rumahnya itu sebesar apa. Kalau disini yang nge-bersihin jendela itu, ya kalian kan juga bukan pembantu gitu ya. Yang nge-bersihin jendela itu juga bisa jadi hal yang melelahkan kalau jendelanya itu banyak banget. Makanya dulu itu gue diuntungan banget bener-bener si house family punya housekeeping dan gue tugas gue itu bersih-bersihnya, itu bersih-bersih ruangan gue sendiri gitu ya. Jadi gue punya dulu tempat terpisah dari rumahnya gitu kan. Masih satu lingkungan rumah, cuma rumah pertama terus ada kolam renang, terus di belakang itu ada kayak bangunan kecil. Nah itu bangunan kecil itu punya gue. Nah disitu gue bertanggung jawab untuk kebersihan dan segala macem punya gue sendiri. Jadi hal-hal yang terjadi di rumahnya itu ya nggak ada urusan sama gue. Begitu. Nah itu dia, sekian dulu info gue kali ini. Jadi semoga bisa menjadi inspirasi kalian kalau mau jadi oper, hal-hal apa sih sebenarnya yang harus kalian tanyakan kepada house family gitu. Karena ini buat kalian ke depannya. Jadi supaya kaliannya juga nantinya nggak menyesal gitu. Namanya tinggal di rumah orang, kalau kalian udah di situ biasanya kalian iya-iya aja kalau disuruh. Jadi makanya bener-bener ditekankan ngapain aja kerjaannya. Jangan sampai kalian malah nanti jadi bener-bener bambu gitu. Nah oke sekian dulu info gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax